Menjemuh perserang di Stadion Atletik Jakabaring Sports City Palembang, Sri JFC tampil menekan sejak awal laga. Gui Junior dan kolega mampu memberi ancaman gawang tim tamu. Sri JFC akhirnya membuka gol lewat gol Aziz Huta Galung menit 36. Keunggulan ini bertahan sampai turun minum. Di babak kedua, Nur Iskandar CS terus menekan sepakan VWi Duwipan dan Gui Junior membentur Mister Gawang. Sayang tak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim hingga peluit panjang wasit. Listiyadi pelatih Sri JFC menerangkan Sri JFC memiliki banyak peluang yang tak mampu berbuah gol. Penyelesaian akhir menjadi bahan evaluasi. Kita bisa lihat dari statistik. Statistik kita luar biasa. Dari gol position, shoot on goal, boxing atas semua kita sangat dominan. Nah ini merupakan pair kita, jadi kita tidak bisa kelihatan alias setelah pemenangan ini, walaupun ini 3 poin yang berat, tapi kita tetap evaluasi ke depannya. Sesuai dengan keinginan kita semua, bagaimana kita membawa Sri JFC ini ke level yang di atas. Sedangkan Sarno Bihanapi, pelatih perserang mengakui timnya kehilangan momentum setelah salah satu pemainnya di kartu merah wasit. Kemenangan Sri JFC membuat sementara memucapi kelas semen wilayah barat dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan